Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sebenarnya kalau boleh atau enggak itu bukan boleh atau enggak itu hal yang sia-sia kalau menurut aku Karena Tuhan itu udah berikan kayak contohnya bumi gini gitu Kenapa kita harus minta, emang Tuhan udah berikan Tapi ya tergantung kamu nya mau gak untuk menggali apa yang Tuhan berikan Sedangkan untuk mau minta atau tidak ya sebenarnya itu ya tergantung masing-masing orang Tapi itu menurut saya sih sia-sia kalau minta Nah mencari kekayaan itu buat ngidupin anak sama istri gitu sih sama diri sendiri gitu kan Kalau kita minta-minta kan ngerepotin orang lain gitu Sebenarnya kalau menurut saya lebih baik kita mengejar kecukupan aja lah Karena kalau misalnya udah merasa cukup dan kita bersyukur anugerah akan berlimpah gitu Sebenarnya kan masing-masing orang berbeda Tapi menurut saya mungkin kalau contohnya saya sendiri Kenapa saya ingin mengejar kekayaan atau mengejar sukses Kita bisa ya berbagi juga kepada orang Bolehkah orang Kristen kaya? Tentu saja boleh Namun bagaimana jika keinginan menjadi kaya? Apakah boleh? Banyak sekali kisah saat miskin mencari Tuhan Namun saat kaya menjadi lupa dan meninggalkan Tuhan Kalau Tuhan ingin kita kaya, lantas buat apa? Riches don't make a man rich They only make high biseer Christopher Columbus pernah mengatakan demikian Kalimat yang bijak ini menarik sekali untuk dicermati ya Jessiers Namun apakah arti kekayaan kalau hanya ditimbang dari materi saja? Apakah tujuan kekayaan yang dimaksud Tuhan menurut Alkitab? Kalau dilihat dari Amsal 10 ayat 22 Bagaimana mencari kekayaan? Biar enggak semakin penasaran Langsung aja yuk kita denger jawaban dari ekspert kita Beliau diketahui telah memegang dua rekor Dari Museum Rekor Indonesia MURI Untuk seminar dan peluncuran buku di angkasa Ada yang sudah bisa tebak? Yup, benar banget Beliau adalah Pak Paulus Winarto Rumah 11.36 Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk dia Bagi dia kemuliaan untuk selama-lamanya Artinya ketika kita hidup Tujuan hidup kita itu dari Tuhan Dan kita mengerjakannya dengan kekuatan Tuhan Dan kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Jadi sebenarnya apa itu kaya di mata Tuhan? Menurut saya kita kaya di mata Tuhan ketika kita tahu panggilan hidup kita Dan kita berjuang dengan cara-cara Tuhan Kaya itu tidak hanya bicara soal materi Tetapi ketika seorang mengenapi tujuan hidupnya yang diberikan oleh Tuhan Dia kaya Melalui ayat ini, Allah tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan duniawi Allah akan memberkati keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya Lalu, bagaimana mencari kekayaan? Harus memilih kerja keras atau kerja pintar? Langsung aja yuk Jessiers, kita dengar jawaban dari ekspert kita Ada satu rumus yang selalu saya pegang Bahwa faktor manusia dikali faktor Tuhan Itu sama dengan kesuksesan atau keberhasilan atau keberuntungan Jadi faktor manusia itu kita harus bekerja keras, bekerja cerdas Apapun lah kita lakukan semampu kita Tapi di sisi lain kita harus melibatkan Tuhan Ada faktor Tuhan di situ, kita pasrah, kita berdoa, memohon perkenanan dari Tuhan Mentaati Tuhan, itu faktor Tuhan Ada Bapak Takuno yang mengatakan ora et labura Jadi bekerja sambil berdoa, itu betul Dua-duanya harus jalan Jadi kita bekerja keras, tapi kita juga harus rajin berdoa Mendekatkan diri pada Tuhan, tahu apa kendak Tuhan Dan memperjuangkannya Saya tetap meyakini sampai kapanpun Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras Kita sering mau mencapai Menikmati hasil-hasil seperti orang-orang yang kita idolakan Tapi pertanyaan saya Di balik itu kerja keras mereka Mau gak kita lakukan Sampai berkeringat Bahkan orang bilang sampai jungkir balik Mau gak kita melakukan Ya kerja keras itu tetap penting Tetapi jauh lebih baik ketika Anda bisa bekerja keras Secara cerdas Apa bentuknya? Anda bisa bekerja dengan orang lain Atau melalui orang lain Ketika Anda menyerahkan satu pekerjaan kepada orang yang ahlinya Mendelegasikan itu Atau Anda bekerja dalam tim Itu Anda bekerja keras Tapi secara cerdas Jadi dua-duanya ini saling melengkapi Jangan dipisah-pisahkan Ada cerita klasik sederhana Bagaimana cara mengosongkan bah kamar mandi Jika Anda diberikan tools atau alat Apakah menggunakan sendok, gayung, atau ember Banyak orang mengatakan saya pilih ember Karena paling besar Tidak Cara paling cerdas adalah Anda buka aja sumbatnya Karena dengan begitu air cepat keluar Dan Anda tidak perlu terlalu capek Tetapi ketika Anda membuka sumbat Itu kan perlu upaya Ada kerja di situ Ada kerja keras Tapi Anda melakukannya dengan cerdas Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya Supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru Nah buat Jessiers yang pengen curhat Atau pengen didoakan Kita punya sahabat 24 yang bisa kamu hubungi di sini Kamu ingin menjadi berkat bagi ribuan orang? Dukung kami untuk terus memproduksi video kata Alkitab Yang akan memberkati puluhan ribu orang Dengan memberikan donasi minimal sebesar 100 ribu rupiah Kunjungi juga link di bawah ini ya Atau ke nomor WhatsApp 0878-7490-5248 Terus saksikan kata Alkitab God bless!